hai 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 gamer gimana kabar kalian kali ini aku mau share ke kalian semuanya yaitu build Bruno tersakit episode yang kedua setelah kemarin kita melihat video build Bruno tersakit episode yang pertama dan sekaligus review skin Neymar nah kali ini apa saja item Bruno tersakit yang digunakan langsung saja kalian tonton videonya disini untuk item yang pertama kalian pakai Windtalker item ini merupakan item yang bisa nambahin attack speed dan efek kritikal karena sama item ini bisa nambahin 40% attack speed sehingga bisa meningkatkan kecepatan menyerang hero Bruno kalian dan item ini juga bisa nambahin 20 movement speed sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero Bruno kalian di Land of Dawn serta item Windtalker ini bisa nambahin 10% critical critical change jadi efek kritikal hero Bruno jadi makin bertambah karena hero Bruno ini memiliki efek kritikal yang bagus banget jadi ketika ditambahkan dengan item yang bisa nambahin efek kritikal maka critical damage hero Bruno kalian jadi makin sakit lagi jadi Windtalker ini cocok kalian pakai di awal-awal build Bruno paling sakit biar demiknya jadi makin sakit lagi Oke kita kita tunggu aja ya ini lagi lihat ini perjuangan karena di roll kita ini kita nggak melawan Marsman sesama Marsman tapi di sini kita melawan Fighter yaitu si Argus Argus ini terkenal dengan ultimate nya yang bisa nambahin darah ngeri banget nambahin attack speednya juga Widih ngeri banget Oke keren kita bisa di mana lembut people laman first bolt Si argus yang terlalu upset ya gila First Bolt Nibas henggoldong ke nice eh Aduh nggak dapat lagi mantap Pranko tarikannya Franko ini keren ya Apalagi yang mainnya jago itu tarikannya Widipas gitu nice tak tungguin si Franco Aduh nggak kena lagi nggak apa-apa nggak apa-apa santai enjoy enjoy eh aku sendirian disini woi kok ditinggalkan di tempatnya ada ini awah lanjut duit at ke atas saya ke bawah aja lah ke atas udah ada temen kita soalnya yang di bawah sama kosong oke oke kita lanjut ke item yang kedua yaitu sepatu warrior boots sepatu ini merupakan sepatu yang bisa nambahin physical defense karena sepatu ini bisa menambahkan 22 physical defense ke hero Bruno kalian jadi cocok banget kalian gunakan ketika hero lawan kalian menggunakan hero physical damage jadi bisa mengurangi damage dari hero lawan ketika mengenai hero Bruno kalian sepatu ini juga bisa nambahin 40 movement speed sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero Bruno kalian jadi berjalannya makin cepet lagi daripada sebelumnya oke aduh eh 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 aduh duh bah Argus nya ngegas guys tapi untungnya kita masih selamat guys eh ini kita was-wasin nih guys makanya aku maju mundur maju mundur ini jaga-jaga kalau Argus malah nyerang alam Mak ternyata ada Eudora di semak-semak aduh enggak di kalian sama Argus malah Eudora yang sembunyi di rumputan ah ah nggak papa yuk yuk tetap semangat hero Eudora bikin saya kaget oke kita lanjut menuju ke item yang ketiga yaitu endless battle item ini merupakan item yang bisa nambahin banyak efek banget ke hero kalian karena item ini bisa nambahin 65 physical attack sehingga membuat physical attack hero Bruno kalian bertambah dan menambahnya ini bisa nambahin damage hero Bruno kalian jadi bolanya hero Bruno ini makin sakit lagi ketika ditendang ke arah target bolanya itu misalkan si Bruno nyerang bolanya keminin malah damage nya tambah sakit apalagi ke musuh hero Bruno kalian ke turtle ke Lord juga ke monster dan lain-lainnya pokoknya targetnya hero Bruno ketika kena bolanya itu damage nya jadi makin sakit lagi item ini juga bisa nambahin lima mana regen sehingga mana hero Bruno kalian tidak cepat habis bang kenapa kok hero marmen butuh mana karena mana ini ya sebagai kekuatan ya misalkan mana nya habis ya terpaksa kembali ke base lagi recall biar mana nya terisi kembali gitu jadi kalau ada item endless battle ini mana hero Bruno kalian tidak cepat habis item endless battle ini juga bisa nambahin 250 darah sehingga bisa menambah kapasitas darah hero Bruno kalian jadi kapasitas darah atau jumlah darahnya hero Bruno kalian jadi bertambah banyak Endless battle ini juga lagi bisa nambahin 10% cooldown reduction sehingga bisa untuk mengurangi durasi cooldown skill skill hero Bruno kalian menjadi lebih cepat lagi apalagi ultimate nya hero Bruno ini makin cepat cooldown nya lanjut item endless battle ini juga bisa nambahin 10% physical life deal jadi ketika hero Bruno kalian menghit apapun itu menghit minion menghit lawan kalian menghit turtle monster itu bisa memulihkan darah hero Bruno kalian jadi penuh lagi yang awalnya setengah ketika menghit bisa bertambah biar full lagi gitu jadi kalau darah hero Bruno kalian berkurang bisa langsung menghit apapun itu yang ada di dekat hero Bruno kalian biar darahnya bisa full lagi oke item ini juga bisa nambahin 5% movement speed sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero Bruno kalian ya kan item ini bisa nambahin banyak efek banget gitu lah jadi recommended banget buat hero Bruno kalian menggunakan item ini karena bisa nambahin banyak efek itu tadi kita lanjut menuju ke item yang berikutnya yaitu item berserker fury item ini merupakan item yang bisa nambahin efek kritikal yang besar karena item ini bisa nambahin 25% critical change jadi bisa menambah banyak efek kritikal ke hero Bruno kalian jadi damagenya makin sakit lagi ditambah dengan efek kritikalnya itu tadi dan item berserker fury ini juga bisa nambahin 65% physical attack sehingga bisa menambah physical attack hero Bruno kalian membuat damage hero Bruno kalian itu semakin bertambah banyak dan sakit ketika menghit target hero Bruno kalian apalagi ketika menghit monster menghit hero lawan kalian dan sangat ngeri banget damagenya oke jadi ya oke ini ngasih argot ini ah kabur dia nice terkadang-kadang kalau fokus ke item buildnya aja itu ya begitu-begitu aja ya mending kita fokus ke build item sama gameplay Bruno mobile Legends ini ya temen-temen biar seimbang gitu loh eh oke momentum ini oke guys mantap 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 ini Esmeralda yuk kejar-kejar ku kejar kau sampai dapat Esmeralda mau lari kemana kau iya iya ngeri bro Bruno ini udah level 12 Widih demiknya makin sakit lagi eh 13 Bang Oh ya maaf level 13 Widih demiknya jadi makin ngeri lagi nih guys karena semakin tinggi level hero Bruno maka demiknya pun juga makin sakit lagi dan itemnya kalau udah jadi beberapa itu Widih ngeri banget levelnya tinggi item Bruno tersakitnya sudah jadi 4 atau 3 itu Widih demiknya jadi sakit banget apalagi pemilihan item yang aku jelasan tadi itu bikin hero Bruno kalian demiknya makin ngeri lagi begitu temen-temen jadi jangan lupa untuk subscribe channel haranto gaming biar kalian tidak ketinggalan video terbaru oke kita lanjut menuju ke item yang berikutnya yaitu item Blade of the Spire item ini merupakan item yang bisa nambahin physical attack tertinggi dibandingkan dengan item-item yang lainnya karena item ini bisa nambahin 160 physical attack membuat damage hero Bruno kalian jadi makin bertambah besar dan demiknya pun sakit banget item ini juga bisa nambahin 5% movement speed sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero Bruno kalian ketika berjalan ataupun berpindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya jadi recall gitu ya bukan jadi kayak berpindah dari Lord nanti ke mid itu cepat Lord ke xp ke good lane itu cepet banget ketika berjalannya itu loh maksudnya begitu loh maksudnya oke kita menuju ke item yang terakhir yaitu item Malefic Roar item ini merupakan item yang bisa menambahkan efek physical penetration biar damage hero Bruno kalian bisa menembus hero lawan yang menggunakan item physical defense jadi cocok banget ketika hero lawan kalian menggunakan item defense kalian pakai ini widih damage nya gak karuan besar banget walaupun hero lawan kalian menggunakan item defense tapi masih tembus aja damage hero Bruno kalian ini itemnya juga bisa nambahin 60 physical attack sehingga bisa menambah damage hero Bruno kalian jadi makin sakit lagi oke guys itu penjelasanku dari build item Bruno tersakit di episode kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like share komen serta subscribe channel haranto gaming agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan video lama aku bisa kalian tonton juga di channel ini jangan lupa untuk selalu support ya komen juga dan sampai jumpa di video berikutnya dadah bila 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 bila